Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian yang terkasih Selamat pagi dan berkah dalem Selamat berjumpa kembali dalam program berkah dalem pada pagi hari ini Bersama dengan saya Romo Christopher Sutrasno Purwanto PR Vicaris Paroki Santa Maria Fatimah Magelang Kita baru saja masuk ke dalam masa prapaskah Masa puasa dan pantang Masa pertobatan Untuk mempersiapkan diri Menyambut pasca kebangkitan Tuhan Maka pada kesempatan pagi ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Untuk merenung kembali mengenai sakramen tobat Sebagai wujud kerahiman Allah yang dianugerahkan Allah kepada kita Berbicara mengenai sakramen tobat Barangkali ada begitu banyak pertanyaan dan keraguan Yang mungkin muncul dalam hati Bapak Ibu sekalian Misalnya, mengapa kita tidak langsung mengakulkan dosa kepada Allah Tetapi harus melalui seorang imam Bukankah Romo itu manusia biasa Yang juga mempunyai dosa Mengapa harus mengaku dosa di depan seorang imam Atau pertanyaan lain Misalnya, mengatakan Romo berkali-kali saya mengaku dosa Tetapi, ya ternyata tetap jatuh dalam dosa yang sama Itu berarti kan pengakuan dosa saya Tidak ada gunanya apa-apa Karena hanya jatuh dalam dosa yang sama Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mengatakan Rasanya malu Kalau saya harus mengakukan dosa kepada seorang Romo Karena saya kenal baik Romo itu Bagaimana kalau Romo itu sampai Membocorkan rahasia pengakuan dosa saya Kepada orang-orang yang saya kenal Ada begitu banyak pertanyaan Ada begitu banyak keraguan berkaitan dengan Praktek sakramen tobat Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan Mengajak Bapak Ibu untuk Memahami lebih mendalam Mengenai sakramen tobat Sakramen tobat sendiri Mempunyai dasar injil Dasar biblis yang sangat jelas Ada beberapa Sabda Tuhan yang bisa dipakai Untuk mendasari Pemahaman mengenai sakramen tobat ini Misalnya Injil Yohanes bab 20 Ayat 22 sampai 23 Tuhan bersabda Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan Dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Atau dalam Injil Matius Bab 18 Ayat 18 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Apa yang kamu ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kamu lepas di dunia ini Akan terlepas di surga Tuhan Yesus mengutus para murid Untuk meneruskan karya keselamatan Karena memang Tuhan Datang ke dunia ini Untuk mewartakan Kabar keselamatan Pada semua orang Tugas itu dilaksanakan Dengan membebaskan manusia Dari belenggu dosa Dengan pengampunan dosa Dan untuk melaksanakan tugas Perutusan itu Para murid Dianugerahi Anugerah Roh Kudus Memang Hanya Tuhan sajalah Yang mempunyai hak Untuk mengampuni dosa manusia Mempunyai Hanya Tuhan sajalah Yang mempunyai kuasa Untuk mengampuni dosa-dosa kita Namun Tuhan Yesus sendiri Yang memberikan kekuasaan Mengampuni dosa ini Kepada para murid Lalu apakah para murid Mempunyai kemampuan Untuk mengampuni dosa Tentu saja tidak Tetapi para murid Diberi kuasa Untuk mengampuni dosa Dalam nama Kristus Ini yang Menjadi dasarnya adalah Sabda Tuhan Mengenai Pemberian kunci Kerajaan surga Kepada Rasul Petrus Kepadamu Kuberikan kunci Kerajaan surga Apapun yang Kamu lepas di dunia ini Akan terlepas di surga Dan apa yang Kamu ikat di dunia ini Juga akan terikat di surga Roh Kudus Melanjutkan karya Allah Dengan membantu Para murid Menjalankan Misi Pengampunan dosa Dan tugas itu Fungsi itu Diteruskan oleh Para oskop Dan para imam Maka kuasa Mengampuni dosa itu Tidak hanya berhenti Kepada para rasul Tetapi juga Kepada para oskop Dan para imam Sebelum Tuhan Naik ke surga Beliau Mengutus Para murid Untuk pergi Dan menjadikan Semua bangsa Muridnya Serta Membaptis Semua orang Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Tentu tugas ini Tidak hanya berlaku Untuk para rasul Dulu Tetapi juga Untuk Kita semua Hari ini Di tempat kita Masing-masing Oleh karena itu Maka Perintah untuk Mengampuni dosa Tetap berlaku Sampai Hari ini Sampai sekarang ini Mengapa Pertanyaannya Mengapa tidak Mengakukan Dosa langsung Kepada Allah Kita Manusia Tidak pernah tahu Apakah Dosa kita Sungguh-sungguh Diampuni Atau Tidak Oleh Allah Mungkin Bisa saja Merasa diampuni Tetapi Perasaan itu Bisa salah Maka untuk Memastikan Bahwa Kita benar-benar Diampuni Allah memberikan Kuasa Di dalam Kristus Kepada para rasul Dan para pengantinya Untuk Mengampuni dosa Agar yang Diampuni Sungguh-sungguh Tahu Bahwa diampuni Bukan hanya Sekedar Merasa Dan seperti Bapak-Ibu Ketahui Bahwa Gereja adalah Tubuh Mistik Kristus Maka Berdosa Kepada Kristus Berdosa Kepada Allah Juga Berdosa Kepada Gereja Maka Memohon Ampun Kepada Gereja Merupakan Wujud Permohonan Ampun Kepada Yesus Sendiri Yang Adalah Kepala Gereja Maka Kalau kita Tidak Mau Meminta Ampun Kepada Para rasul Dan para Pengantinya Yang Diberi Kuasa Untuk Mengampuni Dosa Artinya Kita Memang Tidak Taat Kepada Sabda Allah Karena Allah Bersabda Misalnya Melalui Santo Yakubus Dalam Suratnya Bab 5 Ayat 16 Karena Itu Hendaklah Kamu Saling Mengakukan Dosamu Dan Saling Mendoakan Supaya Kamu Sembuh Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Besar Kuasanya Maka Seandainya Kita Mempunyai Pendapat Bahwa Cukup Meminta Ampun Kepada Allah Saja Maka Pemberian Kuasa Pengampunan Yang Diberikan Kristus Kepada Para Rasul Tidak Ada Artinya Apa-apa Lalu Bagaimana Sakramen Tobat Itu Berkembang Dalam Tradisi Di Dalam Gereja Awal Sakramen Tobat Diberikan Untuk Mengampuni Dosa-dosa Berat Dan Itu Dilakukan Secara Terbuka Di Hadapan Umum Di Depan Uskop Dan Seluruh Umat Kemudian Uskop Memberikan Penitensi Atau Denda Dosa Silih Atas Dosa-dosanya Dan Pada Malam Pascah Mereka Menjalan Yang Telah Menjalani Penitensi Itu Diterima Kembali Sepenuhnya Dalam Gereja Mulai Abad Ke Enam Ada Tradisi Pengakuan Dosa Secara Pribadi Untuk Dosa-dosa Yang Ringat Lalu Mulai Abad Ke-12 Ditetapkan Bahwa Sakramen Tobat Terdiri Dari Empat Bagian Yaitu Penyesalan Lalu Yang Kedua Pengakuan Dosa Kepada Imam Yang Ketiga Penitensi Atau Denda Dosa Yang Keempat Pengampunan Atau Absolusi Oleh Konsili Trento Pada Tahun 1551 Keabsahan Perkahwinan Ditetapkan Dalam Empat Hal Itu Yaitu Penyesalan Pengakuan Dosa Kemudian Penitensi Atau Denda Dosa Dan Absolusi Atau Pengampunan Hanya Kalau Empat Komponen Itu Dilaksanakan Maka Sakramen Pengampunan Sakramen Tobat Artinya Dijalankan Dengan Sah Apa Gunanya Pertanyaan Untuk Menjawab Apa Gunanya Pengakuan Dosa Kalau Kemudian Jatuh Dalam Dosa Yang Sama Sakramen Tobat Itu Bisa Diumpamakan Seperti Anak Yang Bermain Lumpur Memang Bisa Menjadi Sia Sia Setelah Dibersihkan Namun Toh Akan Bermain Dilumpur Lagi Dan Menjadi Kotor Lagi Tapi Gereja Katolik Melalui Sakramen Tobat Mengajarkan Bahwa Setelah Dibersihkan Seorang Anak Tidak Boleh Bermain Lumpur Lagi Tetapi Dilarang Anak Itu Dilarang Untuk Bermain Lumpur Lagi Maksudnya Setelah Diberikan Pengampunan Atas Sakramen Tobat Seorang Peniten Harus Sepenuh Hati Dengan Bantuan Rahmat Allah Memperbaiki Hidupnya Dan Tidak Akan Berbuat Dosa Lagi Tetapi Kalau Anak Itu Kemudian Bermain Lumpur Lagi Setelah Dibersihkan Oleh Ibunya Misalnya Bukankah Tindakan Membersihkan Itu Percuma Kalau Kemudian Akhirnya Dia Jatuh Kotor Lagi Dan Jatuh Dalam Lumpur Lagi Argumen Ini Sama Dengan Pernyataan Berjumah Makan Karena Nanti Lapar Lagi Maka Masalahnya Bukan Pada Sakramen Pengampunan Bukan Sakramen Tumpat Namun Pada Manusia Pada Kita Yang Dengan Kehendak Bebas Bisa Memilih Mengatakan Tidak Terhadap Dosa Atau Mengikuti Kelemahannya Dan Berbuat Dosa Sampai Berapa Kali Kita Diampuni Dalam Sakramen Tumpat Tuhan Menegaskan Sampai 70 Kali 7 Kali Artinya Tidak Terbatas Setiap Saat Maka Marilah Kita Mempergunakan Kesempatan Masa Prapaskah Ini Untuk Membangun Sikap Tumpat Kita Bertumpat Pertama Tama Karena Allah Lebih Dahulu Mengampuni Kita Allah Lebih Dahulu Menunjukkan Belas Kasihnya Kepada Kita Maka Paus Franciscus Dengan Sangat Bagus Mengatakan Bahwa Bukan Allah Yang Bosan Mengampuni Kita Tetapi Kitalah Yang Bosan Untuk Mengakukan Dosanya Karena Dosa Kita Ini Tetap Begitu Begitu Saja Dalam Keyakinan Gereja Katolik Allah Tidak Pernah Bosan Mengampuni Kita Tetapi Kita Yang Bosan Memohon Ampun Maka Marilah Kita Memanfaatkan Masa Pertobatan Ini Untuk Tidak Bosan Memohon Ampun Kepadanya Serta Dengan Rendah Hati Mohon Rahmat Allah Untuk Tekun Di dalam Keutamaan Keutamaan Kristiani Sehingga Kita Mampu Menjadi Berkah Bagi Saudara Saudari Kita Kemudian Kepada Bapak Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Masa Amin Sampai 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 Sampai